Satu bulan lagi udah mau tayang guys Halo semuanya, balik lagi di channel DJ Chandra dengan No Trigger No Eat Yang mana kemarin ini bikin kaget banget parah trailer terbaru dari Ultraman Trigger episode Z Salah satu trailer yang gak disangka banget, rupanya langsung di-upload sama Suburaya Gue ngiranya kan bakalan di-review di Ultraman Connection Live ya Eh ternyata langsung digaskan aja Wabung kemungkinan ini bisa juga dibahas di acara kali ini Gue sendiri sih belum tau Karena memang ini videonya ya dibuat sempang alam sih guys Bener-bener acara dari Connection Live belum dimulai sama sekali Bisa juga ntar trailernya episode Z bakalan dibahas disana kali Semua gue berharap bukan cuma ini aja Pastinya ada lagi kayak Ultra Galaxify The Desert Crossroad Waduh, itu sih wajib banget guys Udah gak kerasa, satu bulan lagi Trigger episode Z bakalan tayang Ntar bakalan gue bahas lebih detailnya Jadi ini guys trailer terbaru dari Ultraman Trigger episode Z Langsung aja check it out Ini baru aja keluar kemarin ya Gue pun taunya dari lupa deh Lagi discord sama temen gue ya kan Ada yang komen Bang ada trailer terbaru episode Z Langsung tuh guys kaget banget Yang memang bikin penasaran Kedepannya tuh bakalan gimana Untuk trailer kedua kali ini cuma 1 menit Bentar doang sih Tapi dari sini pun kita udah bisa tau banyak Bahkan bisa juga berteori Ini dia breakdownnya Di awal scene dibuka dengan para kaiju yang menghancurkan segalanya Sekarang gak seleb pun dipimpin oleh Tokyoka Yang mana mereka semua sempat kesulitan Untuk mengalahkan para kaiju ini Dan memerlukan bantuan dari dia Kita pastinya udah tau yaitu Kengo Dengan sebuah kosen entah dari mana Kengo pun kembali lagi Langsung berubah menjadi trigger Dan bertarung dengan kaiju ini Walaupun ya ke bantai Dibantu oleh Inis dan juga Haruki Ini salah satu scene yang paling epic banget Parah Tapi sayangnya ya mereka sempat ke bantai Ada lagi kemunculan dari Kartensia bersama dengan Lyra Ibra Berlanjut ke scene yang sus banget Ini kedepannya yang bakalan berhena siapa Kemudian kemunculan dari Evil Trigger Yang tak kenapa nih Tokyoka reaksinya mulai agak aneh loh Tiba-tiba mereka semua terkena sebuah serangan Kemudian Z berubah menjadi jahat Katanya sih kemasukan kayak iblis gitu Ada lagi kemunculan dari kaiju yang masih misterius Pokoknya nih ukurannya udah segede bagong lah guys Sepat juga Haruki matanya menjadi merah Dan yang terakhir Yuna menyerap kekuatan dari Eternity Core Segitu aja guys untuk breakdownnya Yang tak kenapa Ada beberapa hal yang sudah bisa terjawab Tapi ada juga yang memang bikin bingung gitu Jadi sekarang cuma bisa berteori Walaupun dari beberapa orang sih ada yang bilang Trailer kali ini tuh kayak terlalu spoiler banget loh Tapi balik lagi ke pendapat masing-masing Kan ada tuh orang yang gak tahan sama spoiler Itu emang bener sih Kalau gue mah ya santai aja guys Kena spoiler bodo amat Ini memang sengaja banget di-reveal sama Suburaya Karena satu bulan lagi episode Z bakalan tayang Biasanya kalau movie Ultraman tuh rata-rata ya Trailernya sampe ada dua gitu Tapi bagus guys untuk trailer kali ini Bikin penasaran banget loh Langsung aja ke poin pentingnya Yang pertama ini lagu ending Yang mana disini ada lagu terbarunya guys Sebenernya bukan baru juga sih Dari sebulan dua bulan yang lalu Lagunya tuh udah ada Cuma jangan banget disadari sama kita semua Dikirakan nih lagunya bakalan ada di series Tautaunya langsung ke movie-nya Bagus-bagus aja guys Berjudul Believer Jadi buat lo pada yang pengen dengar versi fullnya Di Youtube udah ada Bagian refnya tuh the best sih Walaupun kesan dark di trailer kali ini Gak gitu kerasa ya Kalau kita bandingin sama trailer pertamanya Yang trailer pertama kan tuh back soundnya Waduh Berasa nambah dark banget Kita nantikan aja ya guys Di kedua ini cara kenggo kembali Ini dari trailernya udah spoiler banget Jadi wajar aja ada beberapa yang memang komplain Tapi dari sini pun ya kita bisa tau Cara kenggo kembali lagi setelah dua tahun Karena di saat itu semuanya perlu bantuannya Ternyata cara panggil si kenggo tuh Greget banget loh Sampai di kosen guys Gua kira nih kenggo bakalan balik sendiri Tau-taunya sampe segitunya Tapi ini bisa dibilang cara yang paling benar Karena kalo gak di kosen Ini kenggo pasti bakalan tidur mulu Ntar jadi New Genia Noah pula Sampai 5 tahun ditunggu-tunggu pun gak bakalan keluar Salah satu cara yang gak disangka banget Unik sih tapi ya gak sampe gitu juga lah Balik lagi guys kalo dari lupa deh gimana Yang ketiga ini siapa yang bakalan menjadi Evil Trigger Waduh ini pas trail pertamanya aja udah bikin bingung banget loh Siapa yang bakalan menjadi Evil Trigger Untuk sekarang kita curiganya tuh lebih ke Tokyoka Atau Kapten Seiya Karena di trail kedua kali ini Mereka tuh keliatan curiga banget Terutama untuk Kapten Seiya Apalagi ada satu kalimat yang dibilang sama Yuna Jadi lu nipu kami ya Itu scene-nya langsung ke Kapten Seiya Makanya dari situ pun gue udah curiga banget guys Apa jangan-jangan Kapten Seiya Di sisi lain kenapa bisa Tokyoka juga Karena ada satu scene Evil Triggernya tuh tingkanya agak aneh Ini Tokyokanya pun sama juga Jadi berasanya tuh mereka kayak terhubung banget loh Sebenernya dari scan kemarin pun ya udah mulai curiga kesana juga Kenapa di samping Evil Trigger ada gambar Tokyoka Bikin bingung guys parah Karena mereka dua nih ya Tingkanya aneh banget Misalnya Kapten Seiya menjadi Evil Trigger Gak kebayang sih Ini kejadian di series tuh kayak berasa sia-sia banget loh Karena pada akhirnya dia bakalan berhianat Walaupun gue sendiri sih lebih yakin ke Tokyoka ya Apalagi kan ini karakter baru Karena di film Ultraman tuh kalau ada karakter baru Hati-hati aja guys Itu kedepannya bisa jadi orang jahat atau biasa aja Jadi gak salah sih kalau kita sampai curiga Nantikan aja kalau udah tayang Yang keempat ini kemunculan Glitter Trigger Atterity Yang akhirnya dimunculin di trailernya Karena dari trailer yang pertama tuh sama sekali gak dimunculin Bahkan kita pas nonton pun ngiranya ya Ini foamnya udah gak ada lagi ya Ternyata pas series trailer udah tamat Glitter Trigger masih aman-aman aja Jadi masih bisa digunakan Dan pastinya bisa banget dimunculin Cuma dari lupa deh ada yang bilang Bang Glitter Trigger tuh masih kena nerf gak sih? Itu kita bisa tau kalau udah tayang lah guys Apalagi di series aja tuh Glitter Trigger udah di nerf parah Paling parahnya pas ngelawan Carmilla ya Belum tinung-tinung tapi udah keburu entet Semoga aja lumayan lah Kalau kalah terus kan ya dihujat mulu Cara untuk taunya tunggu tayang dulu Yang kelima ini kaju baru di movie kali ini Ini bener-bener scene yang sekilas banget Gak sampai 2 detik loh guys Ada satu kaju dengan ukuran yang segede bagong Gue pas ngeliat itu ya Kaget Ini kajunya apa lagi? Dari lupa ada banyak yang berteori Ada yang bilang Demon Zowa Queen Moguera Bahkan ada yang bilang Nurse Decego Ngaco sih itu Ada juga yang bilang bentuk sebenernya dari Evil Trigger Banyak sih guys Dibilang Demon Zowa pun gak salah Walaupun gak masuk akal juga sih Kalau ini Demon Zowa kenapa awannya masih biru ya? Queen Moguera pun bisa juga ya Tapi kalau kita lihat dari bayangannya Harusnya bisa lebih gede lagi lah Sisanya dari lupa ada aja Kayak bentuknya Evil Trigger Kaiju dari Lyra Ibra Lagi-lagi guys Baru bisa kejawab Kalau episode Z udah tayang Gak disangka banget sih Apalagi kemarin gue sempat bilang juga Kalau ada kaju baru di episode Z Kemungkinan kecil banget Paling cuma Evil Trigger doang Ternyata beneran loh Bagus banget buat nambah-nambah kaju baru Yang kedama ini Ultraman Z menjadi jahat Ini dari ternyata pertamanya kita udah bisa tau Cuma kali ini kita dipelatkan satu scene Yang mana Haruki juga terkena dampaknya Bikin bingung banget Kenapa bisa sampai begini ya? Kalau dari gue sendiri ada dua pengaruh ya guys Yang pertama ini Selebrow Walaupun gak pernah ditunjukin sama sekali Tapi dari matanya Haruki yang jadi merah Itu pun merahnya cuma setengah doang Apalagi sempat ada Destrodos Bisa aja guys terjadi Ada lagi dikarenakan pengaruh dari Lyra Ibra Ini kemarin sempat ada rumornya juga Organisasi yang sudah ada dari zaman Ultra Ancient Kemungkinan mereka menggunakan sebuah iblis Karena dari kata naratornya Z terkena sebuah iblis Secara gak langsungnya bisa yang lain juga gitu Dari Lupadesi ada yang bilang karena Devil Splinter Karena efek dari Devil Splinter Biasanya tuh kedua mata ya Bakal merah Untuk Haruki cuma sebelah doang Menambah kesan Dark dari movie kali ini Dan terakhir ini Yuna menyerap Eterity Core Ini jarang banget disadari Apalagi ini adalah cara yang paling berbahaya Kalau Yuna menyerap kekuatan dari Eterity Core Walaupun kita belum bisa tau banyak ya Tapi yang pastinya untuk menolong para Ultraman Mereka aja udah kebantai banget Cuma ini Yuna kayak pengen ngorbanin diri loh Sehingga kejadian dari Yuzari bisa terjadi lagi Tau-taunya rumor Hawax bisa jadi beneran pula Itu jujur gak disangka banget sih Kok bisa sampe begini Langsung aja guys berteori di bawah Ya gua pun bingung juga sih Oke guys segitu aja tuh trailer terbaru dari Ultraman Trigger Episode Z Ini gua jelasin terakhir aja Untuk tanggal tayangnya Pastinya bakalan tayang bulan depan Bakalan tayang di Suburaya Imagination Bioskop Jepang dan juga Ultraman Connection Cuma untuk Ultraman Connection nih ya Agak ragu juga sih guys Karena gak terlalu disinggung sama Suburaya Mereka tuh ngasih taunya ya Bakalan tayang di Bioskop Dan juga Suburaya Imagination Katanya untuk Connection ya Kebagian juga Tunggu udah tayang dulu lah guys Enaknya kalo dari Bioskop ya Bakalan dapetin kartu Ultraman Fusion Fight Keren lagi kartunya Sabar aja ya Sebulan lagi bakalan tayang Tapi buat lupa deh yang nantikan versi bajakannya Bisa lama juga sih Ya yang penting nonton aja lah Kalo lupa deh ada apa-apa lain atau terkesan lain Silahkan aja komen di bawah Jangan dicoba like, share, subscribe Dan sampai jumpa di film bahasan Ultraman Trigger Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax